Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini gue akan mereview film Underwater. Check it out. Film ini disutadari oleh William Eubank dan juga film ini diperankan oleh Christian Stewart, Vincent Kessel, dan juga TJ Miller. Film ini bercerita tentang sekelompok peneliti yang berada pada 7 mil di bawah permukaan laut dan ternyata mereka gak sendiri karena ada sosok-sosok makhluk yang mengincar mereka. Premis film ini sebenernya salah satu ketakutan terbesar gue karena gue takut untuk berada di bawah permukaan laut. Sebenernya di dasar laut aja gue udah takut, apalagi di bawahnya. Karena di bawah laut tuh bener-bener gelap dan kita gak tau ada apa di sana. Dan yang lebih gue takutin lagi dibanding kegelapan dan kedalaman laut itu yang kayak di film ini. Yaitu jika ada monster atau spesies yang belum pernah kita tau. Gue cukup seneng sama film ini. Karena biasanya kan film bertema sci-fi, thriller, dan survival belakangan ini kan biasanya ngambil latar di luar angkasa. Tetapi film ini mengambil latar di bawah laut. Terakhir ada film seperti ini yang bagus tuh di tahun 89. Yaitu film Leviathan dan juga The Abyss. Dan dua film itu merupakan film yang bagus di jamannya. Nah untuk film Underwater, gue bilang sih not bad. Tapi gak bagus-bagus banget juga. Film ini sebenernya ngingetin gue sama film Life yang diperanin oleh Jack Gyllenhaal. Karena isi filmnya hampir sama. Ada sekelompok peneliti, lalu mereka dikejar oleh alien. Dan juga satu persatu anggota mati. Yang bikin beda tuh cuma endingnya, lalu bentuk monsternya. Dan juga kalau di film ini kan di laut kan. Kalau di film Life itu di luar angkasa. Tapi yang lainnya rata-rata sama. Dan menurut gue masih bagusan Life. Film Underwater ini CGI-nya bagus. Lalu ada beberapa adegan mencekam yang gue bilang berhasil juga. Walaupun gak banyak. Lalu cast-nya di film ini gue bilang cukup bagus. Disini ada Christine Stewart sebagai pemerintah utamanya. Dan juga yang gue suka di film ini ada TJ Miller. Karena biasanya komedinya berasal dari dia. Dan lawakannya kadang-kadang berhasil buat gue ketawa. Walaupun ada juga yang cringe. Disini yang gue kurang suka itu minimnya adegan mencekam yang bener-bener mencekam. Tadi kan gue sempat bilang. Kalau di film ini ada beberapa adegan mencekam yang gue bilang berhasil. Tapi untuk film thriller sci-fi seperti ini. Itu menurut gue kurang. Kurang banyak adegan mencekamnya. Jadinya ya kurang greget. Padahal itu kan salah satu aspek terpenting di dalam film seperti ini. Lalu yang kurang gue suka juga disini adalah skripnya. Karena skripnya disini kerasa banget kayak ditulis ya apa adanya. Dan di film ini masih ada beberapa hal bodoh yang dilakuin oleh karakter di film ini. Yang kadang-kadang ngebuat gue greget gitu loh. Overall film ini untuk film sci-fi, thriller, dan survival. Menurut gue mediocre. Film ini gak nyajiin sesuatu yang baru untuk film bertema seperti ini. Tapi gue akuin lumayan menghibur lah. Dan lo kalau mau nonton film yang asik dan bisa seru-seruan bareng temen. Lo mungkin bisa ajak temen lo nonton film ini. Jadi untuk film underwater gue akan ngasih skor 6,8. Terima kasih karena sudah menonton video gue kali ini. I hope you enjoy it. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys. Peace out. Sub indo by broth3rmax